Halo guys, selamat datang kembali di channel FGD Gaming Di sini, kami akan memberikan trik seputar bermain game PES Mobile di Android spesial untuk kamu Di kesempatan kali ini, kita akan membagikan trik cara melakukan banana shoot di PES 2020 Mobile Banana shoot sendiri adalah melakukan rendangan pelisi yang susah dijangkau oleh keeper lawan Dan trik ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencetak gol saat banyak pemain lawan bertahan di kotak penalti mereka Di sini, kita harus mempunyai pemain yang punya nilai lekungan yang baik Dan di sini sudah ada beberapa pemain yang mempunyai nilai tersebut Jadi, langsung aja yuk kita masuk ke tutorialnya Di sini, yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus mengarahkan pemain dari sisi penyerangan baik kiri maupun kanan Untuk sedikit ke arah menengah lapangan Lalu kita menekan tombol tembak atau shoot lalu kita geserkan ke arah bawah Dan untuk arah analog, bisa kalian sesuaikan ke arah yang kalian inginkan Dan hasilnya, bam, banana shoot berhasil untuk dilakukan Meskipun trik ini terlihat gampang, namun kalian harus sering berlatih Hal ini akan membuat skill dan kemampuan kalian bermain PES Mobile ini semakin jago Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!